Ini dibuat geladir rangkaian kendaraan kepala-kepala negara itu. Saya persilakan nanti Pandika yang tanggung jawab ya. Siap Pak, siap. Panglima TNI mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi terkait persiapan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, ada beberapa hal yang menjadi sorotan mulai dari susunan acara hingga lokasi kegiatan. Aspek keamanan khususnya bagi negara-negara adidaya yang akan hadir, yaitu Amerika Serikat, Cina, dan Rusia benar-benar diperhatikan dengan mengakomodir kebutuhan yang sifatnya protokoler masing-masing negara. Jadi pada saat saya melakukan perinjauan ke Mangrove Tahura, Pak, itu yang rawan adalah jalan masuk yang jalan tanah. Jadi saya nanti akan izin untuk koordinasi untuk layoutnya Mangrove Tahura ini dengan Ibu Diana supaya bisa saya akomodasi tentang di mana sebetulnya parkirnya paling tidak untuk armored vehicle tiga negara ini. Dari track yang scaffolding race track di Mangrove-nya sendiri, saya lihat tadi kan cuma satu, Pak. Padahal protective details ini nggak mungkin, nggak nempel. Jadi saya menginginkan kalau ada, kalau bisa itu dua track, sehingga para protective details ini tidak menjadi satu track dengan leaders. Jadi nanti coba dibikin satu gladi sebelum presiden ke sana. Jadi saran saya akhir bulan ini dibuat gladi rangkaian kendaraan kepala-kepala negara itu. Tapi kita mau jadi tuan rumah yang baik, tapi sekaligus juga tidak mengganggu kenyamanan. Saya persilakan nanti Pandika yang tanggung jawab ya. Siap, Pak. Koordinasi akan terus dilakukan secara menyeluruh agar Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dalam menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi G20. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.